Intro Tadi saya ceramah jam setengah 5 Sekarang sudah jam setengah 6 lewat 10 Artinya saya sudah ceramah 70 menit Ini sudah keluar dari kode etik Karena dimana-mana saya ceramah 60 menit Kenapa bisa Ustaz Soma ceramah 70 menit di Universitas Ahmad Dahlan ini Kenapa? Semangat Semangat yang membuat kita Semangat Padahal berdiri lagi Tahan, belum sarapan lagi Tahan Artinya apa? Yang membuat kita kuat itu bukan materi Bukan makanan Tapi semangat Maka jangan sempat kehilangan Semangat Bangkitkan semangat Semangat terus Semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua Kalau lupa tulis Biasanya mahasiswa ini kan juga lupa Tulis di dinding kamar Semangat Bahagiakan calon mertua Nanti teman kos-kosan datang melihat Loh Ketuh Ustaz Soma kan orang tua Kenapa yang saya buat mertua? Sedangkan mertuaku saja kebahagiakan Apalagi orang tua Begitu hebatnya Cuman kadangnya kita hanya mendapat ini Hanya di sinetron-sinetron saja Real nyatanya dimana? Datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan Jadi Hidup ini harus ada target yang mau dicapai Banyak orang targetnya gak benar Saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian Pak Ustaz Rumah pribadi Mobil pribadi Target Bahagiakan orang tua Gaji pertama kalau kerja nanti Umroh Oh gitu Ma doakan Nanti kalau aku kerja insyaallah Gaji pertama nanti Memperangkatkan umroh Syukur-syukur gak usah diomongkan dulu Kasih surprise Senang Mama Ayah Ini gaji pertama Dia buka Tengok 700 ribu Menangis dia menerima gaji pertama itu Bukan karena harunya Siki Gitu dia buka Amplok Oh kok setitik dong Haru dia Kenapa setiap mendapat hadiah dari anak Orang tua selalu meneteskan air mata Karena kita tidak pernah besar dalam pandangan matanya Kita Sehebat apapun Kita tidak pernah besar di matanya Di pandangan ibu ayah kita Kita adalah anak kecil yang tapak kakinya dua jari panjangnya sejengkal Maka jangan pernah ceramahi orang tua Jangan mentang-mentang sudah mahasiswa pulang Ayah Sini Mama Sini Duduk Assalamualaikum Bisa Karena kita tidak pernah besar di mata orang tua Kita tetap kecil Walaupun kamu sudah menikah Sudah punya istri Sudah punya anak Kau tetaplah anak-anak Dalam pandangan dia Oleh sebab itu jangan sok besar Jangan sok hebat Kalau ada pesan yang ingin mau disampaikan Jangan melalui mulut kita Dipinjam mulut orang lain Tokoh masyarakat Alim ulama Dia ngajinya dimana Ada yang mau kita perbaiki Jilbabnya mungkin kurang panjang Mungkin ada kebiasaan dia yang kurang baik Sementara kita sudah ngaji Sudah belajar di Universitas Ahmad Dahlat Sudah terpelajar Membuat dia mau menjadi orang baik Tidak mesti dari mulut Kita pinjam mulut orang lain Assalamualaikum Pak Kades Pinjam mulut Pak Kades Sebentar mulai Pak Kades Ayah saya kan orangnya baik Sama Pak Kades Nanti kalau saya ngomong Dia tidak dengar Jadi saya mohon Tolong Pak Kades Pak Kades Ayah saya sampai sekarang Belum sholat Pak Kades Jadi tolong Pak Kades Nasihati dia Kata Pak Kades Saya juga tidak sholat Hancur dunia persilatan Ada sebab itu senang kan Ini banyak anak-anak yang sudah ngaji Yang sudah aktivis masjid Merasa ingin orang tuanya baik Dia sendiri menceramahi Tidak ketemu Tidak connect Ayah disini Orang yang tidak sholat Meraka jahannam tempatnya Sakit hati Meleleh air matanya Sekali kau buat air matanya menetes Maka kau akan berenang Dalam kesengsaraan Jangan pernah buat dia menangis Kalau dia nangis haru Pak Ustad Tidak apa Cuma kita kan sulit Membedakan mana air mata haru Mana air mata sedih Sama-sama bentuknya air mata Makanya ada ungkapan Jangan menangis air mata buah Buaya Kenapa selalu kalau disebut air mata Buaya Karena memang buaya menangis Bukan karena sedih Tapi karena kekenyangan Buaya kalau habis makan orang Bukeringat Buaya itu tidak ada pori-porinya Kita kalau berkeringat kan keluar pori-pori Ini keluar air Buaya tidak ada Satu-satunya tempat air keluar Makanya menangis Makanya menangis buaya Keluar air mata buaya Maka jangan sampai kita nangis karena kekenyangan Haru dia melihat pemberian kita Di saat itu menetes air matanya Berdoa Dia memanjatkan doa Mengetuk pintu-pintu langit Terbuka Masya Allah Rupa terbus Pantasan doa mahasiswa Ahmad Dahlan kabul Rupanya pintu terbuka Wa'akibun Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang kita merasa Doa kita yang dikabulkan Allah Kadang-kadang kita merasa Sok hewat Setelah dia meninggal dunia Barulah kita sadar Rupanya selama ini Kita hanya menumpang doa Numpang Bukan doa kita yang dikabulkan Allah Ternyata Tapi doa dia Tapi dia tidak pernah cerita itu Dia tidak pernah ngomong Apapun dia panggil kita Sini sebentar Aku sudah capek doain nanti Tidak pernah dia bilang itu Dia cukup mengadu Tengah malam Ya Allah Anakku ini jadikan dia berhasil kuliahnya Ya Allah Sudah hampir 14 semester Tidak selesai-selesai itu Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mah Aku susah ini sekarang Susah kenapa? Skripsiku ditolak terus Pembimbing kemarin itu Mempersulit terus Berdoa dia tengah malam Ya Allah Lapangkan hati pembimbing itu Supaya anakku cepat Ya Allah Kalau enggak matikan dia Ya Allah Kabul Dua hari setelah itu Ninggal Tapi kita tidak bisa request Oleh sebab itu Maka Banyak-banyak Dekatkan kepada orang tua Senangkan Saya ceramah di Malaysia Dibawa jamaah ke mal Ustaz Samad Esok kita tak ada Tazkirah Tak ada tausiah Kita nak pusing-pusing Pusing-pusing Maksudnya mutar-mutar Pergilah kami ke mal Sampai di lantai atas Saya lihat Anak-anak muda Nyuapin Orang tua Ada restoran mahal Mewah Itu kabarnya Kalau mampir di restoran itu Makan Itu banyak yang nangis Melihat harga Ada saya lihat Anak-anak muda Yang ganteng-ganteng Perempuan yang cantik-cantik Menyuap Orang tua Orang tua yang sudah tak berambut Sudah Perempuan tak berambut lagi Rontok saking tuanya Kulit sudah keriput Aduh Didorong pakai kursi roda Dibawa ke mal Sampai di pintu Diberikan restoran Tercanggih Termahal Dia sendiri yang menyuapkan Makanan Ternyata Bagi saudara-saudara kita Tionghoa Salah satu Mengundang berkah Menyenangkan orang tua Itu keyakinan mereka Eh Kok Kenapa yang dikasih makan Aya Oke lah Ajaran kita Mengajarkan Tapi kita tak amalkan Ketika tetangga Kawan sahabat kita Mengawalkan Rezekinya melimpah Baru kita heran Dia kok kaya lah Yalah Dia kan punya tuyul Tuyul mana bisa Buat duit banyak Nih Keberkahan Oleh sebab itu Jangan cuma sekedar Ngaji-ngaji aja Ulang dari sini Kalau memang tinggal di Yogyakarta Atau di luar Nanti pas liburan Sisihkan ruang Bawa dia ke mall Bawa dia ke restoran Senangkan hatinya Buat dia jalan-jalan Cuman tetap juga Yang logis Kalau dia udah tua Jangan lupa dikasih Kacang goreng Sesuaikan lah Agar-agar Kasih Yang gak perlu dikunyah Kiri kanan Gul Kiri kanan Gul Orang tua Bawa kasih Kacang Menyiksa itu Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Kenikmatan Yang terbesar Adalah ketika Orang tua Masih ada Bersama kita Kalau sudah Tak ada Nanti Saat idul fitri Allahuakbar 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 La Ilah Barulah Menetes air mata Mama Saya kalau sudah Menengok Orang menangis Terlalu Berlebihan Mengenang orang tua Ini pasti ada Kalau bahasa Kampung kami Something wrong Ini pasti ada Sesuatu Ini Karena orang Kalau sudah Habis Tumpah Dia tidak akan Menetes lagi Tumpahkan Kasih sayangmu Itu sampai Habis Ludes Dia tidak akan Menetes lagi Tak ada penyesalan Karena semua Sudah kita berikan Kalau pun menangis Hanya tetesan Kasih sayang Tapi kalau sampai Mencakar dinding Mama Ini pasti Saya kalau Ada orang Yang menyesal Sampai mencakar dinding Saya antuk Kepala yang Dulu Waktu hidup Kenapa Tidak Waktu Sekarang Sudah mati Baru Kau menangis Kan Senang Kan Nah Tapi tentu Sesuai Kemampuan Kita Karena Kata Allah La Yukallifu Allahu Nafsan Illah Usaha Allah Tidak Membebani Orang Lebih Dari Semestinya Ustaz ceramah Sampai jam Berapa ini Sampai jam 6 Insyaallah Saya mau Melengkapkan Jam kita Sama Oh Sama Jam 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 Eynam Jam 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 keberanian untuk melawan arus arus TBC tahayul bida'ah coerafat dia berani melawan itu dan akhirnya dan beliau tidak membangun ketokohan tidak yang dibangkitkan itu Ahmad Dahlannya, tapi yang dibangkitkan itu metodenya yang dibangun itu relnya, sehingga nanti kalau kereta apinya lapuk, tetap akan ada kereta api baru yang lewat di rel ini ini yang dibangun dan akhirnya sampai hari ini saya sedang berada di hadapan kereta api-kereta api yang baru ada Thomas kok Ustadz tahu Thomas, anak saya paling suka itu satu koper hatinya apa bangun rel bangun rel maka akan ada lokomotif-lokomotif baru dunia boleh berganti zaman boleh berubah kalau kamu sudah mau mati sudah mau mati di tanganmu ada bibit korma sudah mau mati di tangan ada bibit korma apa yang kita lakukan ada sebagian orang kalau sudah mau mati yowes, gua air lah kalau di tanganmu ada bibit korma gali-gali tanah sedikit tanamkan untuk apa nanam korma sudah mau mati bukan kita sempat memakan manisnya tak sempat bermau di bawah daunnya yang rindang bukan kita yang menikmati tapi ada orang lain dan pahalanya mengalir ke makam kita 28.000 ibadah mengalir ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan angka 28.000 itu dari mana Pak Ustaz? angka mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Ustaz tahu dari mana? ya makanya kalau orang ngomong itu dengar makanya saya kalau diundang ceramah Ustaz nanti sebelum ceramah kita ada acara makan dulu ya selama itu saya diam aja ngumpul-ngumpulkan bahan jangan pernah melihat modal materi tapi kuatkan usaha dan tawakal nih bantuan cuma 6 miliar tapi ternyata keperluannya berapa? 126 miliar tapi buktinya jadi masjid yang besar kalau diikutkan modal mana mungkin cukup maka begitu juga dalam menatap hidup ke depan kamu kenapa belum juga nikah? modalnya besar Pak Ustaz terus gimana? nunggu yang gratisan aja lah begitu usaha tawakal doa doa bagi yang masih lajang yang mau nikah itu kalau bisa doanya jangan sir agak jahat dikit ya Allah umur udah empapun dengar sama sebelah loh belum Mas katanya bodoh bodoh kira-kira rezeki itu Allah yang ngatur atau kita yang ngatur? Allah makanya diantara asma'ul usna ar-razaqa yang maha memberi rezeki kalau Allah yang mengatur mungkinkah Allah menyia-nyiakan kita? tidak cicak di dinding semua tahu karena dari kecil kita memang sudah diajar di lagu cicak cicak-cicak di dinding ada gak pernah yang dinyanyikan lagu kadal? ada kenapa musuh cicak? jika tanya ibu kita yang dulu nyanyikan mama, mama, mama kenapa cicak? karena kalau buaya terlalu gede kenapa cicak? dia sedang mengajarkan kita bagaimana cicak dengan segenap kelemahannya cicak itu binatang yang lemah hidupnya aja dia sungsang kita selalu berlawanan dengan cicak yang kata kita di atas kata cicak di bawah tapi makanan cicak luar biasa apa makanan cicak? helikopter nyamuk cicak tidak bisa menggunakan tangannya karena kalau dia pakai tangannya jatuh kadang pakai empat-empat aja jatuh selalu kan kejadian eksiden cicak jatuh cicak tidak pernah gunakan tangannya untuk makan karena dia harus berpegang kuat apa yang dia pakai? lidahnya lidahnya dia pakai nyamuk yang dia makan helikopter habis habis dimakan oleh cicak siapa yang paling hebat? nyamuk makanannya darah nyamuk masih keluarga Dracula tapi Allah SWT mau mengajarkan jangan putus asa gunakan potensimu apapun yang terjadi gunakan ini sekarang banyak anak-anak muda nih kehilangan semangat kalau engkau kehilangan beras masih bisa hidup tiga bulan kalau engkau kehilangan air masih bisa hidup tiga hari tapi kalau kau kehilangan semangat kau hanya hidup tiga detik tik 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 mati oleh sebab itu jangan sampai kehilangan semangat bahasa kitanya putus asa sampai dingin itu lontong bukan karena ceramah terlalu lama bukan sampai dingin itu sarapan pagi gara-gara mahasiswa ente kenapa? galau Ustaz SMS gak dibalas telpon gak diangkat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mahasiswa seganteng ini sehebat ini begitu cepat putus asa saya aja setua ini sekurus ini masih banyak yang mau lihat tuh komen-komen di Instagram baca tuh komen-komen di Youtube Ustaz jadikan aku yang kedua ya masa kalian anak-anak muda gagah perkasa bangkitkan semangatmu takbir banyak yang belum ketemu jodoh saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT maka bangkitkan semangat tapi yang namanya semangat ini tidak bisa bangkit dengan banyak kita lihat orang bersemangat pede depan orang pede luar biasa dia kok pede sekali ya pakai sabun banyak juga yang semangat pede luar biasa rupanya pakai jimat kita pede pede kita bukan karena sabu-sabu bukan karena narkoba pede kita karena kita sudah serahkan semuanya pada Allah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi lillahi attahiyatul nubarakatul sholawatul tayyibatul lillahi tapi tetap satu jangan nanti mentang-mentang dan dengar ceramah saya ini bukan punya aku ya Allah ini semuanya punya engkau punya engkau berhasil kalian sukses kalian punya apartemen punya kondominium punya mobil datang teman nanya hebat ente ya kaya sekarang ya tapi ngomongnya setelah berhasil lahaulah wala kuatah itu setelah berhasil atau sebelum setelah semua dipuji orang hebat ente sekarang ya lahaulah wala kuatah bukan punya saya punya Allah tapi sekarang banyak orang salah ente kok gak kerja lahaulah lahaulah wala kuatah ila bilah subhanallah masha'allah tabarakallah menunjukkan manusia lemah tak punya apa-apa dia ingin berkata ini hanyalah punya Allah begitu juga dengan acara ini kenapa acara di masjid kenapa acara di kampus kemarin ramai mulimpah ruah bukan karena panitia bukan karena Ustaz Abdul Somad bukan karena balaiho yang besar tapi lahaulah wala kuatah ila bilah pulanglah disini bangkitkan semangat senangkan hati orang tua kejar prestasi terus kuliah mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan kebaikan amin terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan Abdul Somad hamba Allah yang pakir mohon maaf berpisah kita di tempat ini tapi kita tak pernah putus dalam persahabatan karena kita selalu bersama jauh di tempat dekat di doa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih Terima kasih.